Saya memulai di-caring dulu, permasalahan itu sama kayak Anda. Mau nggak sobong-sombongan? Mau? Sombong-sombongan hutang? Boleh nggak? Kira-kira hutang Anda dengan hutang saya besar siapa? Saya waktu mulai caring dulu hutangnya 800 juta. Rumah saya mau disipak. Karena nggak bisa bayar. Nah kira-kira hutangmu berapa? Sampai nggak 800 juta? Aku ngapain mikirnya aku kayak 800 juta lebih. Paham ya? Kenapa aku nggak sampai 800? Karena nggak ada orang yang percaya. Jadi makanya Bapak Ibu tolong kepada Anda, saya tidak salahkan. Belajar bagaimana Anda untuk memilih dalam pola pikir kita. Walaupun permasalahan hidup itu ada di dalam hidup kita, tetapi bukan permasalahan itu yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Jadi kalau Anda tidak menyelesaikan, memikirkan penyelesaiannya, tidak akan selesai. Apapun yang terjadi, akhirnya apa yang menjadikan ekspertansi saya, kemampuan saya dulu, saya kerja di mobil, gilir Suzuki, jual mobil, bukan sepeda ya. Ada sepeda Suzuki? Nggak ada kan? Nah, akhirnya apa? Part time saya lakukan dengan melakukan MMM. Mungkin Anda ada di sini yang part time. Siapa yang part time di sini? Yang sambil kerja, sambil jalankan keling? Oh, banyak juga. Tepuk tangan dulu buat Anda luar biasa. Dan ini adalah langkah. Bagaimana makanya robek Tegiyosaki dinyatakan, kalau Anda memang mau merubah dari kuadran kiri ke kuadran kanan adalah melangkah. Melangkah, melangkah itu apa? Ya, mengambil keputusan, join di keling. Karena tidak, nggak mungkin ada sesuatu orang datang memberikan bisnis yang bagus, tahu-tahu nggak usah kerja keras, terus duitnya datang sendiri. Ada? Ada. Kita anggap itu. Sampai itu yang di Jawa Timur itu kan? Geyos, Geyos. Geyos. Bukan gak Geyos. Sampai itu yang mana muda. Yang gandain duit itu lho, yang keluar dari patatnya itu lho. Dimas, Dimas. Nah, Kajem Dimas itu. Tahu, ikut Kajem Dimas. Ya, kepenjaraan ikutnya nanti kan. Kenapa? Karena menjanjikan. Akhirnya tidak ada. Nah, saya tahu persis di Medan ini tempatnya. Tempatnya apa? Orang yang tidak mau kerja tapi dapat duit. Di Jakarta banyak itu malu. Cari babi ngepet. Yang desek ke tembok gitu lho. Bukan duit yang keluar daramu. Bisa beres, dores, lho, pantatnya. Tidak ada. Jadi memang duit dicari adalah kita harus kerja ngeras. Namun, namun. Untungnya di Keling. Yang tidak memang ekspert di sini. Keling memberikan solusi. Keling memberikan training. Keling memberikan jalan keluarnya. Termasuk hari ini. Anda hadir di sini sampai malam. Makanya pastikan bahwa Anda nanti sebentar lagi kita bu... Siapa yang mau pulang tadi? Kamu masuk sini bayar mau pulang. Kan tonton nih. Rugilah kalau saya tidak mau rugi. Sampai habis. Siap sampai malam? Siap. Sampai pagi siap? Siap. Sayang yang gak siap. Kamu seratus ribu mau sampai pagi. Ya, jadi. Jadi, hampir. Bahkan kalau perlu beriketin. Makanya semalam itu saya baru datang. Udah dikumuni di kamar saya. Udah kayak sarang tawon aja datang. Udah duduk. Penuh kamar saya itu. Artinya apa? Di situ adalah poinnya. Makanya tolong kepada Anda, Bapak, Ibu. Kamu memang serius di bisnis ini. Deketin orang yang sukses di Kaling ini. Dan ini untuk mencari. Di Kaling Anda deket dengan orang sukses. Dia tidak takut. Yang penting jangan muka mulut. Disedih. Kalau sudah mendekat. Plan. Nah, udah gak tanya gitu. Plan. Bisa enggak? Nah, aku lebih bayar. Kalau udah gitu biasanya aku menurut tiga langkah. Satu. Dua. Tiga. King and... Ini kayaknya mau buka lembaran hutang. Itu hati-hati. Nah, ternyata di Medan ini adalah orang yang lingkungannya mudah disulut daripada emosinya. Tentunya, emosinya yang tersulut itu apa? Adalah itu tadi. Yang menjanjikan kemudahan. Akhirnya tidak terjadi kemudahan. Sampai-sampai uangnya, rumahnya, kebuknya tadi, sapinya tuh tadi. Digadehkan. Tanahnya digadehkan. Untuk hanya berinvestasi kepada NON tadi. Dan apa yang terjadi? Kabur perusahaannya. Nah, kalau sudah kabur, baru stres-stres dia. Langsung jadi begini. Sama mukanya pucat-pucat begitu kan. Matanya hitamnya udah hilang. Tidak boleh dicapkan. Tapi disuruh keling yang bayar 200 ribu. Nanti dulu gua pikir-pikir dulu. Sampai botak saryawan dipikir. Lu ngapain 200 ribu dipikir? Yang jutaan gak dipikir? Tolong kepada Bapak-Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Tobatkan mereka yang diluaris. Kasih ya. Dan itu adalah bentuk daripada pola bisnis yang sekarang meraja lelah. Karena keadaan. Di situasi yang sekarang ini dengan krisis seperti sekarang. Itu tumbuh bagaikan jamur biar hujan. Kenapa? Karena banyak orang kalut sekarang ini. Dia kalut. Ada duit kalut coba. Kalau anda gak ada duit kalut masuk akal. Gak betul gak? Ini ada duit kalut. Karena apa? Mereka mau berbisnis. Bisnisnya juga tidak mendukung. Tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan tipu-tipu banyak. Akannya apa? Dia ditipu dengan pola marketing plan. Yang seolah-olah kamu invest sekian. Bulan depan keluar sekian. Bulan depan sekian. Sekian, sekian. Di bulan kedua saja tutup perusahaannya. Gak ada sekian-sekiannya. Ya hati-hati. Makanya tolong. Kalau ada orang yang menawarkan dengan investasi. Yang menempuhi daripada batas normal. Itu adalah yang tidak normal. Ngerti? Tetapi kayak terli. 200 ribu. Betul? Kemudian, anda mau sukses. Kerja keras? Gak ada. Siapa yang sudah keluarga di sini? Yang sudah keluarga. Yang sudah married. Kawin. Gak ngerti keluarga ya. Gue sudah amin semua. Oke. Ibu, dulu suami mantan panjang. Waktu deketin ibu, ngotok gak? Ngotok ya? Sampai keluar, ngotoknya sih. Ngotok ya? Atau ibunya yang ngotok. Coba pacaran aja ngotok. Kalau gak ngotok, gak akan dapat. Emang kegantungan kamu. Yang gantungan yang ngotok kok karena gak pilih dia. Paham maksudnya? Pacaran. Pacaran. Mau jajarinin bakso aja ngotok nyari duitnya buat jajarin. Karena belum kerja. Jadi gimana caranya ngangkalin ibu-nya supaya keluar duit sering ini. Supaya bisa jajarin. Betul gak? Ngotok. Apalagi ini tentang sukses dalam hidup. Makanya jangan beratap sesuatu yang mudah dibenam otak kita untuk mendapatkan satu penghasilan. Kalau itu terjadi dengan anda, berarti anda adalah golongan yang luar biasa. Yaitu luar biasa malas. Gak mungkin itu terjadi. Sudah percaya saya. Ya luar biasa malas ya lah. Bukan luar biasa hebatnya itu. Dan gak mungkin terjadi itu. Terus berpikir kayak saya gak ngotok. Saya ngotok gak? Ngotok lah. Kenapa? Karena anda menemukan apa yang anda inginkan. Nah jalan inilah yang ditemukan. Ketika ditemukan, ternyata anda tidak ekspert. Anda tidak menguasai bisnis ini. Betul gak? Anda nguasain gak waktu ketama ketemu Kelly? Gimana nguasain? Ditanya, eh klorofil itu terbuat dari apa? Betul gak? Hah, gitu aja kan? Marketing planenya kayak apa? Oh, ini leader haho ini kayaknya ya. Ya masih haho, gak tau apa-apa. Jadi ngotot lah, betul ya. Belajar terus. Jadi fokusnya jelas. Nah ketika jelas fokusnya, dengan prioritas yang jelas, maka disitu nanti akan anda menemukan diri anda. Dan tidak menduga, tau-tau apa? Belum. Kok saya sekarang berubah? Dan yang menilai berubah bukan anda. Lingkungan anda. Oh, wah ini anda, saya batuk sedikit tadi udah tahu. Gimana batuk banyak ini? Padahal kalau di kota lain, saya batuk seperti tadi, itu udah gamat, klorofil, silu-liner. Di sini air putih ya. Cepat tapi sederhana, gak apa-apa. Oke, baik, saya mau menyampaikan tentang vital sign. Jadi bapak ibu sekalian, saya melihat kelemahan dari seorang leader, atau pelaku LN, itu adanya di vital sign. Kenapa? Karena dia tidak tahu, how you do can do application, jadi mengaplikasikan di dalam tim anda. Seolah-olah, bahwa vital sign itu adalah milikmu. Salah. Vital sign itu adalah, kepentingan bersama di dalam grup. Anda pahami tentang vital sign. Tapi bagaimana menerapkan vital sign tadi ke grup. Ngerti ya? Jadi beban yang ada di vital sign ini, bukan you are only. Bukan anda saja. Tetapi ke grup juga. Jadi kalau grup, merasakan, bahwa dia mempunyai tanggung jawab dalam vital sign, dilakukan bersama, akhirnya ada judul lagunya. Rambati Rataha.